Selanjutnya Kemudian halaman 18 Kemudian halaman 36 Halaman 37 Halaman 38 Halaman 39 Halaman 41 Halaman 43 Halaman 44 Halaman 45 Halaman 46 Halaman 47 Halaman 48 Halaman 49 Itu yang relatif baru dicermati Termasuk juga halaman 57 Secara garis umum Yang saya ingin komentari Bapak dan ibu anggota dan pimpinan serta mas menteri Minta anggaran Itu turun Jadi sebelum kita menyatakan itu perlu tambahan Yakinkan dulu bahwa ini apa dasarnya Contoh yang paling mudah dan paling gampang adalah mengenai satuan unit cost yang selalu berkali-kali saya ingatkan Kalau bicara bos SD Baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK Maupun juga kemarin kita baru gaduh tentang UKT Karena tidak ada standarisasi komponen biaya Yang dibuat secara transparan dan akutabel dan melibatkan pemangku kepentingan Itu kuncinya Lemah sekali disitu Nah itu yang menjadi titik utamanya Kalau itu dilakukan komponennya Ataupun dibuat rinciannya Tentu dan diajak masyarakat pemangku kepentingan untuk berdiskusi Saya tidak katakan akan hilang Tapi saya punya keyakinan itu bisa diminimalkan Termasuk juga UKT Yang kemarin kita gaduh Nah itu kenapa itu gaduh? Karena tidak dilibatkan Nah seyogiannya kalau mau ideal harus per prodi Per PTN beda-beda Karena prodi di PTN A dan di PTN B Walaupun prodinya sama Karena wilayah yang berbeda Jumlah ataupun nilai UKT ini akan berbeda Tidak akan sama Berarti kan ketidakmampuan kita untuk membuat itu Lagi-lagi kita siap mendukung untuk penaman biaya Ataupun anggaran Tapi presentasikan dulu Yakinkan internal kita Mitranya diyakinkan dulu Kalau tidak yakin ya mitranya bagaimana? Itu catatan pertama Catatan kedua Tidak semua kegiatan kita tahu Di Kemendik Putri Stek Tidak pernah dilibatkan Ya jangan salahkan kami Itu yang tidak pernah dilakukan Nah dari sini juga nanti Mbak Harti selaku sekjen juga PNBP tidak pernah ditampilkan disini PNBP nya berapa Ya kan? Nggak ada PNBP berapa nih? Nilainya berapa disini? Kan harusnya PNBP nya berapa? Karena Anggaran penerimaan dan belanjaan negara juga menyangkut PNBP Kemudian juga berapa sih jumlah karyawan dikut? Kalau terjadi angka nih Bu ya Sekir lagi Pak Supaya nanti clear Ada perbedaan angka di halaman berapa dengan Ada yang 20 Tentang dukungan manajemen dan layanan Ada yang 20 Ada yang 18 Tadi Bu Harti menyampaikan Yang 18 itu Ternyata angkanya kosong tuh Mbak Nggak ada 1 bulan Atau 1 tahun Atau 12 bulan Biasanya kan 13 bulan Itu kosong angkanya Coba halaman 52 Lihat deh Eh ulangi Bukan Yang halaman 53 Ini contoh aja Taipo Tapi prinsip Coba halaman 53 Kan kosong itu Setarget kosong Ya kan Makanya saya seragamkan dulu Ini Bahannya yang ini bukan gitu Supaya jangan salah Nanti kita RDP Nah itu yang juga jadi pertimbangan Nah Targetnya itu apa bulan Apa 1 Apa-apa Nah mungkin juga perlu penjelasan Ini sebagai contoh-contoh saja Termasuk bicara digitalisasi Ini contoh Ini kepala humasnya siapa nih Bilang kita digitalisasi Tapi adjustment rate-nya jelek Postingan dari 8.056 postingan Dengan pengikut 2,7 juta Dengan mengikuti 499 Adjustment rate-nya cuma 0,13 Ini kementerian apa Kata-kata siapa Kata-kata siapa Kata-kata siapa Kata-kata siapa Plank.com Jadi rata-ratanya Yang lag cuma 4.054 Yang komen 51 Kalah mah IG-nya Dede Yusuf Ini lembaga Ini lembaga Negara yang Dede Yusuf Pakai APB D Anggeran penimbangan dan belanja Dede Yusuf Nah ini colong terperhatian Kan sederhana Makanya bilang digitalisasi Tapi belum berbudaya Digital juga Ini contoh konkret Coba di Kalau gak pertanyaan Tanya Plank.com aja Bukan kata saya Hari ini bisa gitu Jadi itu banyak Yang banyak kita Cermati Jadi Termasuk juga himbawan Pak Presiden Pengurangan aplikasi Nah ini hampir Setiap Satker Punya aplikasi Berapa jumlah Aplikasi tersebut Itu yang harus dicatat Jadi banyak yang Sebenarnya harus kita Kritisi nanti Dan kita Sebelum kita Menyatakan Memang kita akan Tambah Tapi kita gak ngerti Gimana Ini mitra Apa? Mitra-mitraan Saya menganggap Ini mitra-mitraan Tidak pernah kan Coba jujur Persatker Pernah ngajak Berapa kegiatan Buka dong Jangan Bungang-bungang aja Coba jujur Berapa kegiatan Persatker Gak ada yang tahu Kita Secara detail Bagaimana yang lain Yang baru-baru Itu aja Pimpinan Jadi Kesimpulannya Adalah Kita nanti Dalam pendalaman Harus bisa menjawab Yang kami utarakan Bisa dicermati Artinya secara Baik Pak Cepat aja Terima kasih Pimpinan Terima kasih Kang Ferdi Yang sudah mengingatkan saya Kalau medsos saya Ternyata agak lumayan Walaupun tidak ada biayanya Pak Berikutnya Dari fraksi Gerindra Pak Johar Terima kasih Pimpinan Dan seluruh Kota Saya hormati Sudara menteri Sudara jajaran Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Kita tahu Situasi kita ini Nanti Yang menjalankan Kegiatan-kegiatan Anggaran Kita adalah Pemerintah yang baru Dan juga akan dibahas oleh Anggota DPR RI Komisi 10 yang baru Jadi kita gak usah Mengotot disini Nanti Karena akan berubah ini semua Jadi Ancang-ancang boleh saja Tapi kita harus Mengharapkan Anggaran Kementerian Pendidikan ini adalah Sentral dari Anggaran yang 20% itu Jadi jangan banyak Di kementerian lain Harus Paling besar Anggaran itu Di kementerian Pendidikan Kemulayaan Jadi sesuai dengan Namanya Jadi anggarannya Pas 20% itu Paling banyak Jadi Dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Kemulayaan Itu kita harapkan ke depan Saya yakin Itu akan terujud Apalagi Permintaan kita baru Nanti akan Insya Allah Lebih baik tentunya Nah kemudian Kita lihat Tadi Anggaran untuk Perguruan tinggi Saya masih Mengharapkan Yang bisa kita Robah ya Anggaran untuk PTN itu Jauh sangat tinggi Dibandingkan dengan PTS Padahal jumlah PTN Cuman 184 PTS Ada 3.120 Dan 67% Mahasiswa Indonesia Ada di Petulan tinggi Swasta Mereka adalah Anak Indonesia Rakyat Indonesia Yang juga harus Dapat perhatian Jadi bukan Di PTN Zaja Anak-anak Bangsa Indonesia Di PTS pun Mahasiswa itu adalah Bangsa kita Jadi perlu Anggaran yang kita Besarkan Ya Jadi barangkali Saya harapkan nanti Dalam Diskusi kita Khususnya nyering Perhatian PTS ini Perlu dibesarkan Lagi Karena mereka Adalah bangsa Kita Yang harus mendapat Kemidikan Yang Cemerlang Walaupun mereka Supaya Mencari Dana Sendiri Nah Kita Lihat Kejadian Kemarin Itu Para pimpinan Perluan tinggi Mencari Dana Dari Mahasiswa Ini Sebenarnya Harus Pemikiran Yang Zaman Dulu Ini Ya Harusnya Berpikirlah Bagaimana Bisa Mencari Uang Tidak Dari Mahasiswa Ya Yang Mencara Ya kan Sudah Ada Badan Usaha Kalau Ada PT Yang Ada Koperasi Berapa Banyak Tambang Apakah Tambang Batu Barat Tambang Perak Tambang Nikal Kenapa Tidak Direbut oleh Lektor Dengan Badan Usahanya Kenapa Harus kepada Pengusaha-pengusaha Yang Baktinya Tidak Ada Kepada Bangsa Ini Itu Diberikan Kenapa Kita Tidak Manfaatkan Wibawa Menterinya Untuk Meminta Kepada Presiden Untuk Mendapatkan Usaha-usaha Ini Jadi Jangan Seperti Andalas Penonton Untuk Semen Di Padang Sana Yang Mereka Dapat Abunya Saja Kampus Itu Kena Abu Asap Pulosi Dari Fabrik Semen Itu Jadi Diharap Kalau Semua Puguran Tinggi Punya Usaha Punya Badan Usaha Karena Diizinkan Kenapa Harus Dikaji Kepada Orang Mudah-mudahan Ini Ada Perubahan Kedepan Nanti Seluruh Rektor Tidak Menyuntuh Rektor Puguran Tinggi Swasta Itu Memikirkan Gaji Dosen Gaji Pegawai Jagi Keamanan Jagi Jaga Malam Itu Di Uang Sendiri Kalau Rektor PTN Kan Semua Ada Di Negara Enak Kerjanya Jadi Rektor PTS Ini Perlu Kita Bantu Mereka Karena Mereka Susah Cari Uang Dengan Bantu Dengan Banyak Fasilitas Sebagainya Nah Yang Terakhir Saya Terkejut Melihat Berapa Kali Slapshot Di HP Di Berapa Tempat Bukannya Satu Tempat Berapa Provinsi Anak-anak Kelas 6 Dan SMP Ditanya Kali-kali 5 Kali 7 Berapa Berapa Ya 8 Kali 6 Berapa Ya Ditanya Oleh Yang Bertanya TV Tidak Tahu Kemana Pendidikan Kita Ini Kemana Jadinya Saya Terkejut Ini Sudah Ini Kan Pelajaran SD Saya Dulu Kelas 4 Kelas 5 Kali-kali Sampai Berapa Berapa Ini SMP 7 Kali 8 Berapa Ya Gak Tahu Ya Berteman Dia Ditanyain Ketawa Inilah Bukti Nyata Pendidikan Kita Ini Tanggung jawab Besar Kita Bagaimana Bangsa Kita Kedepan Nanti Dengan Modal Seperti Ini Saya Khawatir Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Pak